Hai hai hai, selamat datang kembali di channel versi kami Apakah kalian tahu tentang Unisoviet? Jadi di video kali ini kami akan membahas sejarah Unisoviet hingga runtuhnya Unisoviet Oke, tonton video kami sampai akhir dan simak baik-baik Oke lanjut Unisoviet secara resmi didirikan pada bulan Desember tahun 1922 Dengan anggota RSFS Rusia, RSSS Ukraine, RSSS Belarusia, dan RSFS Transkaukasia Yang masing-masing dipimpin oleh Partai Bolshevik setempat Lenin ditunjukkan sebagai pemimpin Unisoviet yang pertama Walaupun Unisoviet didirikan sebagai federasi sebutan Unisoviet Rusia Yang sebenarnya hanya berlaku bagi RSFS Rusia seringkali disalahgunakan untuk menyebut Unisoviet Secara keseluruhan oleh penulis dan politis non-Soviet Unisoviet menganut sistem politik satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis sehingga 1990 Dan luas Unisoviet pada saat itu mencapai 22,4 juta kilometer Lalu mata uang yang digunakan oleh Unisoviet adalah Rubel Soviet Tercatat pada Perang Dunia Kedua Yaitu pada tanggal 1 September 1939 Sampai dengan 2 September 1945 Unisoviet menjadi salah satu negara penyebabnya terjadinya Perang Dunia Kedua Yang melibatkan Amerika dan sekutu melawan Nazi Jerman yang tidak kuat menahan gempuran dari Unisoviet dan Amerika Serikat Pada akhirnya menyerah pada tanggal 7 Mei 1945 Tercatat pada Perang Dunia Kedua Sebanyak 55 juta korban jiwa dari seluruh negara yang ikut terlibat dalam perang tersebut Dan Unisoviet merupakan negara dengan korban jiwa terbanyak Yaitu mencapai 24 juta orang korban jiwa Lalu selanjutnya pada tanggal 12 Maret tahun 1947 sampai 26 Desember tahun 1991 Terjadinya Perang Dingin antara Unisoviet melawan Blok Barat Yang terdiri dari Amerika Serikat dan sekutu NATO Dan perang ini juga lah yang menjadi penyebabnya awalnya runtuhnya Unisoviet Lalu pada akhir tahun 1990 Pemerintah Unisoviet yang sudah semakin kacau Dan akhirnya pada 25 Desember 1991 Unisoviet secara resmi bubar dan terpecah menjadi beberapa negara Apa saja negara pecahan Unisoviet? Pecahan negara Unisoviet ada sekitar 15 negara yaitu Estonia Lituania Latvia Azerbaijan Georgia Rusia Uzbekistan Moldova Ukraina Belarus Turmenistan Armenia Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Mungkin cukup sekian pembahasan tentang Unisoviet Revisi jika kami ada salah Dan jika kalian punya pertanyaan lainnya tulis aja di kolom komentar Oke Salam versi kami Jika kalian punya pertanyaan lainnya tulis aja di kolom komentar Jika kalian punya pertanyaan lainnya tulis aja di kolom komentar Jika kalian punya pertanyaan lainnya tulis aja di kolom komentar Jika kalian punya pertanyaan lainnya tulis aja di kolom komentar Jika kalian punya pertanyaan lainnya tulis aja di kolom komentar Jika kalian punya pertanyaan lainnya tulis aja di kolom komentar Jika kalian punya pertanyaan lainnya tulis aja di kolom komentar